Telur bebek asin adalah makanan khas yang tidak hanya lezat, tetapi juga syarat manfaat. Di China, telur ini sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner selama ratusan tahun. Selain menjadi sumber protein tinggi, telur bebek asin dipercaya memiliki khasiat untuk meningkatkan energi, membantu regenerasi sel, dan mendukung kesehatan pencernaan. Mungkin kalian pernah bertanya kenapa telur asin itu selalu berasal dari telur bebek? Jawabannya karena telur bebek dipilih karena memiliki cangkang yang tebal, sehingga lebih tahan dalam proses pengasinan dibanding telur unggas lainnya seperti ayam. Selain itu, tekstur dan rasa kuning telur bebek juga lebih kaya setelah diawetkan. Menariknya di China, kuning telur asin yang kenyal seperti agar-agar sering dijual terpisah. Tekstur unik ini dihasilkan dari proses fermentasi dan interaksi antara garam, lemak, serta enzim alami pada kuning telur yang memperkuat strukturnya dan menciptakan rasa yang lebih gurih. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses yang sederhana dalam proses pengolahan telur bebek asin dalam produksi besar. Terima kasih telah menonton! Pembuatan telur asin skala besar dimulai dari peternakan bebek yang menggunakan metode free range, yang umum digunakan di pedesaan. Metode ini memungkinkan bebek bergerak bebas di area luas memastikan kualitas telur yang lebih baik dari segi rasa dan nutrisi. Petenakan ini memanen telur dalam jumlah besar yang kemudian dikirim langsung ke pabrik pengolahan. Setibanya di pabrik, telur bebek dimasukkan ke dalam konvair otomatis. Tahapan awal adalah pembersihan dengan air bertekanan tinggi. Proses ini memastikan cangkang telur bebas dari kotoran seperti lumpur atau sisa jirami. Sterilisasi tambahan dengan uap panas atau cairan desinfektan ringan kadang dilakukan untuk memastikan kebersihan yang optimal. Selanjutnya telur yang bersih ini kemudian diarahkan. Selanjutnya telur akan kebak berisi lumpur fermentasi. Lumpur ini adalah campuran khusus yang terdiri dari tanah liat, garam laut, abu skam padi, dan air. Di beberapa pabrik modern, tambahan mineral seperti kalsium karbonat ditambahkan untuk memperkuat tekstur cangkangnya. Berikutnya telur diangkat dari lumpur dan ditempatkan pada keranjang yang dilapisi dengan plastik. Kemudian dipindahkan ke ruang fermentasi untuk didiamkan dan suhu dijaga pada kisaran 20 hingga 25 derajat celcius untuk memastikan garam meresap sempurna. Proses ini berlangsung selama 15 hingga 20 hari. Setelah fermentasi selesai, lumpur yang menyelimuti telur ini akan dibersihkan dan kemudian ditata dalam rak pengukusan. Keranjang atau rak pengukus ini kemudian dimasukkan ke dalam alat kukus rak saksa yang bekerja pada suhu 100 derajat celcius selama 30 menit. Setelah dikukus, telur didinginkan dan dikemas dalam plastik kedap udara satu per satu. Memastikan kesegaran dan daya tahan lebih lama untuk jangkauan pemasaran yang lebih luas. Sementara itu, untuk produksi kuning telur asin, lapisan lumpur pada telur diperkuat dengan abu sekam padi hingga membentuk selimut tebal. Langkah ini membantu meningkatkan kadar garam yang meresap ke kuning telur, sekaligus mempertahankan kelembaban kuning telur. Setelah fermentasi selesai, lumpur dibersihkan dan telur dimasukkan ke mesin pemecah. Mesin ini memisahkan putih telur dan hanya menyisakan kuning telur. Kuning telur yang telah dibisahkan memiliki tekstur kenyal seperti agar-agar karena kandungan lemak dan enzim yang terkonsentrasi selama fermentasi. Kuning telur kemudian dikemas dalam berbagai ukuran kemasan plastik untuk memenuhi kebutuhan pasar di China. Melalui proses modern dan efisiensi ini, telur bebek asin menjadi produk unggulan yang tidak hanya mempertahankan tradisi kuliner, tetapi juga memenuhi standar teknologi pangan terkini. Baik dalam bentuk telur asin matang, maupun kuning telur asin, produk ini terus diminati karena kelezatannya dan manfaat kesehatan yang ditawarkan. Telur asin bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari budaya yang terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!